hai hai oke kembali lagi di channel belajar farmasi klinis di video kali ini kita akan belajar tentang intervensi serentak pencegahan stunting materi ini baru saja dikirim di grup WhatsApp yang perlu kita ketahui stunting ya stunting ini adalah keadaan gagal tumbuh di materi ini langkah-langkah kegiatan serentaknya itu ada persiapan pelaksanaan menet monitoring dan evaluasi jadi stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada balita balita ini adalah bawah lima tahun ya disingkatnya balitan yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama dan penyakit infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada ada di bawah standar jadi ada standarnya tinggi badan untuk balita itu juga ada ya kan ada alatnya antopometri ya saat ini sebagian besar posyandu telah dilengkapi dengan alat antopometri terstandar dan ditunjang dengan kader yang kompeten angka kunjungan yang tinggi alat terstandar dan kader yang kompeten dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil penapisan deteksi dini dan pada sasaran dengan masalah gizi dapat secara dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan dan mendapatkan penanganan secara cepat dan sesuai serta harapan untuk Indonesia bebas stunting dapat segera terwujud definisi operasionalnya ya tujuan umumnya terlaksananya gerakan intervensi serentak pencegahan stunting sasarannya adalah ibu hamil dan balita jadi konsep dari gerakan intervensi serentak ini adalah aksi serentak bersama pencegahan stunting melalui pendataan penimbangan pengukuran edukasi validasi dan intervensi bagi seluruh ibu hamil dan balita secara berkelanjutan jadi dari kegiatan gerakan serentak ini ya outcome nya itu adalah yang dituju adalah penurunan jumlah balita stunting baru di 100 balita 100% semua balita itu ditimbang ditimbang diukur ibu hamilnya juga tidak ya dikurilah kemudian balita yang bermasalah atau dengan ibu hamil atau kek dan atau resiko kek ini jika bermasalah ya semua balita bermasalah dan ibu hamil dicek ulang dibus ke semas apabila pada saat di cek di desa akan ada kader yang terlatih apabila ada masalah di cek ulang dibus ke semas apabila stunting dirujuk di rumah sakit apabila gisi buruk melaksanakan tata kelasan gisi buruk apabila berat badan tidak naik berat badan kurang atau gisi kurang itu bisa periksa ke dokter apabila ibu hamil kek dan endingnya itu mendapatkan PMT lokal intervensi sensitifnya itu keluarga miskin dengan balita bermasalah gisi dan bumil kek mendapatkan bantuan sosial tunai atau non tunai jadi dapat bantuan ya keluarga balita bermasalah gisi dan bumil kek di kecamatan rawan pangan mendapat bantuan pangan kemudian memiliki jaminan sosial kemudian mendapat akses sanitasi dan air bersih ini adalah intervensi sensitifnya untuk pembagian peran pelaksanaannya dari kemendagri untuk mendukung intervensi serentak penjagaan stunting yang pertama memastikan dilakukan pendataan seluruh catin ibu hamil dan balita yang ada di wilayah kerjanya untuk menjadi sasaran kemudian yang kedua memastikan seluruh catin bumil dan balita mendapatkan pendampingan serta memastikan datang ke posyandu yang ketiga memastikan alat antopometri tersetandar tersedia di posyandu alat antopometri itu tiap posyandu itu mesti ada ya sudah dalam bentuk satu paket kemudian yang keempat memastikan seluruh kader posyandu memiliki keterampilan dalam penimbangan dan pengukuran antopometri tersetandar serta penyuluhan untuk ibu hamil dan balita yang kelima memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antopometri tersetandar jadi memang yang digunakan alat antopometri yang dapat alokasi dari kemenkes ya yang karena memastikan intervensi PMT atau pembelian makanan makanan tambahan pangan lokal diterima ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi yang ketujuh memastikan seluruh ibu hamil dan balita diberikan edukasi di posyandu yang kedelapan memastikan pencatatan dan hasil penimbangan dan pengukuran serta intervensi ke dalam sistem informasi di hari yang sama yang kesembilan memastikan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan intervensi serta ini dan yang kesepuluh memastikan ketersediaan pembiayaan pelaksanaan intervensi serta termasuk rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan ini dari pusat kabupaten atau kota itu menyiapkan ini ya kemudian posyandu berkoordinasi dengan puskesmas pendataan sasaran pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan rujukan untuk desa ini bersama puskesmas menetapkan sasaran melakukan mobilisasi sasaran mendukung pelaksanaan kegiatan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan untuk yang puskesmas ini banyak yang puskesmas ya melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan menetapkan sasaran real bekerjasama dengan pemerintah desa atau kecamatan memastikan posyandu memiliki antopometrikit dan SDM yang terampil melakukan perencanaan persiapan pelaksanaan termasuk pembekalan tim pelaksanaan pendapingan kepada kader pencatatan dan pelaporan monitoring dan evaluasi langkah-langkahnya dari perencanaan perencanaan ini ya perlu koordinasi memfasilitasi memastikan ketersediaan alatnya untuk persiapannya ya sasarannya yang dituju monitoring evaluasi kemudian hasilnya kemudian hasilnya dicatat dan dilaporkan di sini ya dari mulai presiden bapak penas kemendagri kemengkes kemengku pkkpn komensos kemendesa pdtt kementerian berjalan kan sini eh ini sudah antar kementerian nih bupr kementerian komunikasi ini kegiatan-kegiatannya tiap di PIC kementerian contohnya di dinas kesehatan dinas sosial bupr tn lipori nanti materinya ini saya taruh di link deskripsi ya siapa tahu bisa jadi materi bahan-bahan yang bisa kita buat belajar langkah-langkah pelaksananya di poin C evaluasi ya jadi nanti datanya akan terekap sistem pelaporannya hasil awal penimbangan berat badan dan pengukuran berhitungan IMT perhamil atau IMT trimester 1 catat pada formulir pemantauan jadi ada formnya sendiri tim pelaksana mencatat hasil melalui formulir pemantauan formulir harian mingguan bulanan tim pelaksana mencatat dan melihat isian kartu kontrol konsumsi PMT tim pelaksana melaporkan hasil kegiatan PMT mulai dari tingkat puskesmas lalu dilaporkan dinas kesehatan dinas provinsi dan pusat secara berjenjang oh sudah selesai ya baik selesai udah belajar kita kali ini kita ketemu di video berikutnya salam belajar farmasi klinis semangat belajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati